Intro Di awal kedekatannya, baik Lesti Kejora maupun Nari Ski Bilar memang terus-terusan dihantam berbagai arumur miring Dari mulai tudingan Nari Ski Bilar hanya ingin pansos hingga tudingan hubungannya hanya sebatas arekayasa Semuanya sudah pernah dilalui oleh pasangan muda ini Meski terus-terusan dihujat netizen, rupanya cinta Lesti Kejora dan Nari Ski Bilar masih terlalu besar untuk dikalahkan Namun siapa sangka, dibalik tawa dan kemesraan pasangan baru itu, Lesti Kejora disebut kerap menangis sejak menikah dengan Nari Ski Bilar Rahasia ini pun diketahui oleh presenter Irfan Hakim yang kerap mendapat curhatan langsung dari sang biduan Lantas mengapa Lesti Kejora kerap menangis? Seperti diketahui, Lesti Kejora memang seringkali menjadi sorotan publik karena kerap mempertontonkan tangisannya Alasan hobi Lesti Kejora menangis pun akhirnya terbongkar saat Lesti Kejora menghadiri acara di Kiss Award 2022 Kala itu, Feniros bertanya pada Lesti soal kebahagiaannya selama menikah bersama Nari Ski Bilar Mendengar pertanyaan dari Feniros, Lesti Kejora langsung menegaskan jika dirinya sangat bahagia bisa menikah dengan Nari Ski Bilar Tak diduga, Irfan Hakim langsung memotong perbincangan Lesti Kejora dan Federos dengan membeberkan perkataan sang biduan adalah sebuah kebohongan Irfan Hakim lantas mengungkit-ungkit momen Lesti Kejora yang kedapatan terus menangis setelah menikah dengan Nari Ski Bilar Disuruh mandi, nangis, disuruh apa-apa, nangis, ucap Irfan Hakim Alih-alih membantah ucapan Irfan Hakim, Rizki Bilar dan Lesti Kejora pun menyebut jika hal tersebut terjadi karena saat itu kondisi Lesti Kejora sedang hamil Bawaan bayi itu mah lagi hamil, ujar Rizki Kejora Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami dan tim minta maaf Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!